Jelang pelaksanaan ASEAN Games hingga pemilu legislatif dan pemilihan presiden, Polres Lubuk Linggau kini mulai meningkatkan pengawasan dengan melakukan patroli ke lokasi-lokasi yang dianggap rawan di kota Lubuk Linggau. Peningkatan keamanan yang dilakukan Polres Lubuk Linggau dilakukan sebagai antisipasi dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari ancaman begal yang saat ini makin meresahkan. Peningkatan keamanan saat ini merupakan perintah dari Mabes Polri dalam rangka penegakan Kamtipmas dan kejahatan jalanan, khususnya jelang pelaksanaan ASEAN Games hingga pemilihan umum legislatif maupun pemilihan presiden 2019 mendatang. Sunandar menjelaskan, tindak kejahatan jalanan yang terjadi dinilai cukup membuat efek domino yang sangat besar bagi masyarakat. Sehingga pihaknya akan terus melakukan kegiatan razia siang dan malam. Selain melakukan razia-razia dan melakukan operasi besar-besaran dalam menekan maraknya asli begal tersebut, Polres Lubuk Linggau juga akan menindak tegas para pelaku tersebut, yakni tembak mati di tempat. hari ini ada perintah dari pembina untuk melakukan kegiatan-kegiatan menarikin kita adalah kejahatan jalanan. Karena kejahatan jalanan ini efek domino-nya meresahkan itu sangat besar. Semuanya kita hari ini siang dan malam, kita terangkan sebuah personil untuk melakukan kegiatan raziai menjelaskan. Untuk menjelaskan, meneliminir, bahkan menangkat para pelaku tersebut. Orang nomor satu di Polres Lubuk Linggau ini juga meminta kepada masyarakat agar turut serta menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan kampung masing-masing. Tim Liputan, Sriwijaya TV